Selain selebgram Rahel Fenya, polisi juga akan periksa dua saksi lainnya yakni kekasih Rahel Salim Nauderer dan manajernya Maulida Hairunia. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa Rahel dijadwalkan diperiksa Kamis 21 Oktober 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan kabur saat menjalani masa karantina kesehatan di Wisma Pademangan. Tubagus mengatakan pihaknya juga kemungkinan akan berkoordinasi dengan pihak TNI yang sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus kaburnya Rahel Fenya. Hal itu apabila pihak penyidik membutuhkan beberapa alat bukti. Polisi atau budi ini? Bisa saja. Intinya sih kalau penyelidikan dasarnya adalah alat bukti. Dasarnya penyelidikan adalah alat bukti. Alat bukti terdiri dari keperangan saksi, keperangan ahdi, bukti petunjuk, dokumen, dan lain sebagainya. Juga pelanggaran yang ingin diklarifikasi, ah yang diingin unsur-unsur apa sih yang ingin digali oleh pihak kepolisian Pak? Tadi kita terapkan dua, yang pertama adalah undang-undang tentang wabak penyakit, yang keduanya itu yang kekaraan gimana? Ya, oke? Siap, makasih Pak. Terima kasih.